Selanjutnya pemirsa, sejumlah prediksi terkait kemungkinan perubahan susunan Kabinet Indonesia maju santer berebus. Isu yang memprediksi perombakan susunan Menteri dalam Kabinet ini tersebar ke berbagai media sosial, termasuk pesan berantai WhatsApp. Daftar calon Menteri berhembus setelah isu resafel beredar luas. Meski belum jelas asal sumbernya, isu ini menjadi cukup menarik untuk disimak. Yang menjadi sorotan diantaranya adalah isu pergantian Menteri Badan Usaha yang milik negara Erick Thohir, yang disebutkan akan diisi Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Berikut nama lain yang menyita perhatian, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye yang akan menjadi Menteri Koperasi UKM. Sedangkan nama Nadima Karim dan Wisnu Utama diisukan tidak lagi tampak pada susunan Kabinet. Sisanya sejumlah nama masih sama, diantaranya Menteri Ketenagaan Kerjaan Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Sementara posisi Menteri Kelautan dan Perikanan juga masih sama diisi Edi Prabowo. Terakhir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas Suharso Monoarva. Sampai jumpa di video selanjutnya.